Terima kasih Bapak Jamil Burhan tadi sudah memaparkan detail terkait dengan isu-isu yang potensi muncul di seputar bisnis industri pertambangan. Tadi disampaikan bahwa perizinan pertambangan itu memiliki relasi yang sangat luas tidak hanya mengenai izin pertambangan saja tetapi juga izin-izin yang lain karena berhubungan dan bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, dengan sektor-sektor lainnya yang semuanya itu berpotensi menimbulkan terjadinya dispute atau sengketa. Bahkan tadi dijelaskan bahwa bingkai atau kerangka persengketaan yang muncul di sektor pertambangan itu bisa saja terjadi antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara jika itu terkait dengan perizinan, perusahaan dengan masyarakat terkait dengan pembebasan lahan dan penggunaan, dan masih banyak hal lagi. Baik, saya kira itu tadi cukup memberikan bahan buat kita atau para peserta semua untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan mengenai apa yang tadi sudah dipaparkan oleh kedua narasumber yang sangat profesional. Narasumber terutama Bapak Dr. Ahmad adalah seorang akademisi dan juga pernah menjadi praktisi di kantor hukum besar, kantor hukumnya Bapak Hanun dan Julfa. Berikut itu pun Bapak Jamil Gurhan adalah praktisi hukum yang sudah banyak menangani persoalan-persoalan di sektor pertambangan. Baik, untuk selesinya sesi tanya-jawab, saya buka langsung kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, saya persilahkan. Seksi ini saya buka secara resmi. Silahkan. Ini yang bertanya, Bang. Ya, siap. Silahkan. Ya, dengan Pak Heru, Bang. Halo? Ya, silahkan, Pak Heru. Contoh terjadi di Sumatera Selatan gitu ya. Gimana cara menyelesaikan ketika izin usaha pertambangan operasi produksi, katakanlah gitu ya, itu tupang tindih dengan HGU gitu, Bang. Contoh di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, ada izin usaha pertambangan namanya PT Bukit Bara Alam, itu tupang tindih dengan HGU sawit dari grupnya Sinar Mas, Bumi Sawit Permai namanya gitu. Masing-masing pihak itu mengklaim bahwa mereka punya legal standing masing-masing gitu. Mohon pencerahannya gitu, Bang. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab oleh kedua narasumber. Kami persilahkan mungkin Bapak Ahmad untuk menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan oleh peserta diskusi tadi, yang pada intinya adalah bagaimana cara menyelesaikan tumpang tindih antara izin usaha operasi produksi dengan izin yang lain, yang sama-sama keduanya mengklaim punya hak atas pengelolaan tersebut. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mas Wahyu tadi yang bertanya. Pak Heru ya, tumpang tindih ini memang sering kita temukan memang di daerah-daerah pertambangan itu. Ini kadang-kadang terjadi itu ketika terjadi transisi kepala daerah juga itu. Itu yang jadi problem. Terus, ya memang ketika ada dua kondisi itu memang IUP-nya itu sudah muncul dengan izinnya. Di sisi lain juga HGU atas hak yang lain dalam wilayah yang sama. Ini memang tergantung kita pilihannya nih, Mas. Penyelesaiannya itu bisa saja. Kalau memang kita dari sisi pihak HGU tentu akan mempersoalkan IUP itu. IUP itu kita keberatan dengan itu. Karena memang menyangkut hak-hak kita sebagai pemegang HGU. Tapi kalau posisi kita sebagai IUP tentu juga harusnya kan sudah clear di proses itu. Proses perizinan ya, lahir. Tapi rupanya di daerah-daerah itu memang ada berbagai hal yang lebih sangat teknis ya. Sangat teknis. Jadi Mas Jamil juga sudah menjelaskan itu terkait dengan satu kegiatan pengangkutan aja. Itu kan bisa berimplikasi pada aspek-aspek lain yang tentu juga malah menjadi buka semata-mata kewenangan kepala daerah. Misalnya terkait dengan penggunaan jalan umum untuk kegiatan pertambangan. Di situ juga kan ada batas kewenangan. Mana yang menjadi kewenangan pemerintahan kota-kota, provinsi, bahkan pusat gitu. Jadi kalau kaitannya dengan tumpang tinggi seperti ini, ya pilihannya posisinya ada di mana ya? Untuk kita pilih untuk melangkah menyelesaikan. Bahwa nanti memang paling kita kira-kira ya muara dari penyelesaian ini. Memang butuhkan waktu dan ini penting karena rata-rata itu kan jangka waktu. Ijin itu juga jangka waktu yang cukup lama. Saya lupa ada semacam argumentasi hukum. Ketika katakanlah izin usaha pertambangan bertumpang tinggi dengan katakanlah hagi berkebunan. Itu ada semacam, apakah permainan atau jurisprudensi, lupa saya. Bahwa sumber daya alam resursi tanah itu yang lebih didulukan gitu Pak. Apakah benar itu ya? Kalau mana yang diprioritaskan saya belum dapat. Tapi mungkin landasan hukumnya yang harus kita cross-check dulu. Kalau jika memang problem di tataran norma, di level peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tentu akan kita menempuh jalan hak uji materil. Tapi di Dirjen PP juga sekarang sebenarnya ada wadah penyelesaian atau disharmoni peraturan yang lebih teh. Ini juga dilakukan oleh daerah-daerah misalnya terkait dengan ada peraturan daerah dengan peraturan di atasnya, malah terjadi tumpang tindih juga di situ. Jadi kalau mana yang didahulukan, saya belum bisa menyampaikan mana yang harus diprioritaskan. Tapi idealnya kan ketika HGU itu secara kelajiman itu ketika HGU itu eksis, maka segala hak yang melekat pada HGU itu kan harus mendapatkan perlindungan secara hukum. Maka EU pun harusnya tidak menjadi sebab atau menjadi dampak kerugian yang timbul bagi pemegang HGU. Itu prinsip hukumnya seperti itu. Artinya juga pemegang IUP juga ketika sudah terbit izin usaha pertabang dari dia, dia juga tidak boleh diganggu dong oleh izin-izin lain. Ya itu persoalannya ini, kalau selain klaim itu biasanya lalu terjadi perdebatan yang memang tidak berujung sih kalau klaim dari dua kepentingan tadi, umumnya itu kan ada ranah penyelesaian sengketa tadi yang dipilih. Kalau menyangkut keberatan dengan HGU, HGU-nya dipersoalkan. Ya karena kalau tidak diselesaikan, kan izin usaha pemegang IUP ini kan dibebani satu PBB, REN, gitu kan. Kalau nggak dioptimalkan penggunaan wilayah izin usaha pertabangannya, karena terbetul HGU, rugi dong kita. Gimana Pak Doktor? Betul. Ini mungkin ini yang banyak referensi kasus ininya ini Mas Jamil aja nanti mungkin. Terima kasih Pak Doktor tadi. Kita mau ambil yang prinsip-prinsip umumnya. Terima kasih Pak Ramad sudah. Jangan kirim pertanyaan aku. Nanti kita berikan kesempatan untuk Pak Jamil Burhan untuk menanggapi pertanyaan tadi dari Bapak Heru terkait bagaimana jika terjadi tumpang tindih antara IUP dengan HGU. Mekanisme penyelesaiannya seperti apa? Silakan Pak Jamil. Ya terima kasih. Menurut saya memang ini pertanyaan sangat rumit untuk dijawab. Karena dari segi teoritis tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Doktor tadi bagaimana kerangka besarnya penyelesaiannya. Tetapi tentu saya juga mesti punya positioning gitu dalam menjaga persoalan itu. Nah menurut saya memang dua hal ini kan menjadi berbeda. Kalau pertambangan, izin pertambangan itu kan di bawah tanah sampai kedalaman misalnya berapa ribu atau berapa ratus kedalaman meter gitu kan. Misalkan kedalaman itu kan sampai tubuhan. Kalau mungkin ya yang lain-lain, apa namanya, batubara atau nikel mungkin ya mungkin ada yang mungkin 30 meter, ada yang mungkin sampai di atas itu. Ini kan persoalannya kalau lalu izin apa namanya, terbit juga HGU, perkebunan sawit, saya kira memang kementerian kita ini kan bermasalah gitu. Jadi kalau kita lihat rezim perizinan ini kan, kalau IUPK untuk tambang ini kan sebelumnya itu kan di gubernur, sebelumnya bahkan di Bupati. Bupati itu bahkan bukan hanya tumpang tindih antara HGU, tetapi juga batas wilayah, wilayah IUP-nya juga sendiri untuk, itu kan masing-masing bahkan saling, di satu lahan bisa dua, tiga IUP gitu. Patok batasnya ya. Nah tinggal menurut saya memang bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kemudian HGU itu diterbitkan oleh kementerian, apa namanya, kementerian terkai misalnya ke... Perkebunan, perkebunan. Nah maka menurut saya memang, ini ya menurut saya pengusaha jangan dibebani untuk menyelesaikan itu. Tapi dua kementerian ini, SDM sekarang sebagai leading sector atau pemegang perizinan untuk di sektor pertambangan itu, ya tentu yang mesti berkoordinasi menyelesaikannya dengan kementerian yang menerbitkan HGU. Tetapi kalau kementerian dalam level negara saja tidak bisa menyelesaikan, saya kira memang pilihan terakhir hukumnya adalah kalau memang sama-sama ingin bekerja dengan IUP-nya lalu misalkan puluhan tahun, HGU-nya juga puluhan tahun, ya tentu memang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum. Kemudian saling menggugat. Satu, kemudian menggugat IUP produksinya, IUPK-nya, satu, menggugat izin HGU-nya. Nah saya kira nggak ada lagi pilihan lain di luar itu. Kecuali ya tentu musawara, tetapi segmanapun kan perusahaan tambang maupun perusahaan sawit atau perusahaan perkebunan lainnya, saya kira nggak mau juga. Kemudian saling, karena di regulasinya nggak ada mengatakan bahwa kalau ada dua misalnya dalam wilayah yang sama, lalu misalnya izin produksilah misalnya, yang kemudian izin pertambangan lah yang didahulukan. HGU tunggu dulu misalkan, atau di pending dulu. Nggak ada begitu. Tetapi dari segi norma hukumnya, saya kira pilihan hukum itu disediakan, karena ini bagian dari koordinasi antar kementerian, antara pemerintah daerah dan kementerian ini yang bermasalah dampaknya ke pengusaha. Saya kira itu Pak, yang problem kita itu. Jadi jangan dibebani sebenarnya pelaku usaha itu. Nah bagaimana cara menyelesaikan, ya pemerintah saya kira punya cara sendiri untuk menyelesaikan. Tapi tidak kemudian mencabut izin dua-duanya. Saya kira itu kan tinggal bagaimana caranya dengan lokasi yang luasnya mungkin ya sama-sama besar gitu ya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamil. Terima kasih. Kedua narasumber sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Heru tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan lebih lanjut terkait dengan apa yang tadi problematika yang dihadapi oleh dua persoalan tadi. Terima kasih untuk Bapak Heru. Kepada penanyaan yang lain, jika ada dipersilahkan untuk menanyakan bisa langsung ke narasumber Bapak Dr. Ahmad. Ada giliran juga kita berikan kepada Bapak Jamil Burhan. Kita berikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk menjawab satu persatu. Kita persilahkan kepada para peserta diskusi untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan yang disampaikan melalui WA Messenger karena tidak bisa mengaktifkan video sehingga pertanyaan terpaksa disampaikan melalui chat. Bahasannya akan saya bacakan saja. Baik, izin bertanya Pak Moderator, apakah terdapat penanganan antara perkara pertambangan dengan perkara-perkara lain? yang kedua jenis jenis sengketa pertambangan apa saja yang paling banyak terjadi di Indonesia? Silakan mungkin untuk narasumber Bapak memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Apa sih perbedaan penanganan perkara pertambangan dengan perkara apa? Ini yang menarik memang. Secara umum sebenarnya prinsip penanganan perkara itu hampir sama. Karakter perkara saja yang memang yang memerlukan penanganan-penanganan khusus. Misalnya dari sisi lawyer itu memang akan melihat tingkat kesulitan dari sebuah arah itu. Jadi kalau terkait dengan misalnya sengketa perizinan, ya perkaranya kan soal bagaimana upaya yang kita lakukan untuk membatalkan perizinan tersebut melalui gugatan di PT UN. Dan itu sidang-sidang yang memang hampir sama dengan gugatan pembatalan kartun yang lain. Hanya objek perkaranya saja yang berbeda. Atau mempunyai karakteristiknya itu akan menjadi dalil-dalil dalam posita maupun posita terutama ya. Terus, kalau pilihan mana yang paling ideal? Sebenarnya ketika rejim kontrak karya itu dengan dibebaskan kepada para pihak yang ada di dalamnya untuk menentukan penyelesaian kita, memang kalau kita perbandingkan dengan sistem yang sekarang itu dimungkinkan atau dibiarkan secara terbuka ya. Inset yang ada itu memang ketika karakter pertambangan itu memang high risk atau high cost, itu juga memang menjadi dasar. Kenapa pilihan arbitrasi itu menjadi pilihan yang objektif ya. Ketika konsep kontrak karya. Hanya saja memang jadi persoalan waktu itu adalah ketika posisi negara itu memang disejajarkan dengan perseroan itu kan menjadi kita merasa terusik juga itu. Bagaimana negara setara dengan perseroan gitu kan. Padahal pemerintah aja itu kan terbatas jangka waktu. Waktu berkuasanya apalagi negara gitu. Itu yang menjadi persoalan waktu itu memang sehingga dikoreksi melalui tafsir yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. Sehingga rejim kontrak menjadi rejim perizinan. Dan banyak sekali memang rejim kontrak itu lumayan berimplikasi luas ya waktu itu ketika perubahan rejim itu. Saya pikir itu kalau bagaimana tipsnya untuk menyelesaikan sengketa pertambangan ya kalau bisa ya cara-cara yang non-litigasi itu jika mungkin gitu kan. Kalau sengketa lahan atau sengketa-sengketa yang sederhana. Tapi kalau kaitan dengan pidana itu kadang-kadang prosesnya memang apa namanya. Saya belum harapannya sih sebenarnya jika masyarakat terindikasi itu melakukan berbagai atau melakukan sebuah pelanggaran terhadap pidana pertambangan itu ada mekanisme lain selain proses pidana. Itu harapan kita. Supaya tidak menjadi dampak sosialnya itu kan lumayan ya. Karena misalnya juga munculnya penegakan hukum seperti itu kadang-kadang kan dipengaruhi kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah gitu. Bagaimana kebiasaan atau penghidupan masyarakat di wilayah tersebut memang telah disandarkan pada kegiatan pertambangan secara turun-temurun ya. Misalnya penambang pasir dan lain-lainnya itu memang di bagian timur atau di Sumatera menemukan hal-hal seperti itu. Jadi ada pemikiran memang di kalangan akademik itu memang bagaimana nilai-nilai kearifan lokal itu harus menjadi pilihan sebenarnya. Dibandingkan diselesaikan melalui proses-proses hukum yang selama ini ya dianggap justru malah tidak memberikan penyelesaian secara tuntas. Mungkin itu respon saya Pak Suyanto terkait dengan pertanyaan tadi. Bapak Dr. Ahmad terima kasih atas tadi tanggapannya atas pertanyaan dari penanyaan yang saya sampaikan via chat. Giliran Bapak Jamil Tuhan mungkin ada tanggapan atau perspektif lain yang ingin disampaikan terkait pertanyaan ini. perbedaan penanganan antara perkara pertambangan dengan perkara lain. Kemudian jenis sengketa pertambangan apa saat yang paling banyak terjadi dan apa tips untuk mengelesaikan sengketa pertambangan di peradilan dengan efektif dan efisien. Dan persilakan Bapak Jamil. Apa namanya, kalau menurut saya memang kalau yang mengembuka kalau hasil kajian investigasi dari Jatah memang dalam tambang ini paling banyak disebutnya itu bagaimana masyarakat dengan pengusaha sebenarnya itu paling banyak. Karena di sana itu bukan hanya soal masyarakat itu banyak yang dikriminalisasi mungkin kaitan dengan lahannya ya atau mungkin juga karena lahannya dipakai karena kemudian tapi dibayarkan atau mungkin kurang bayar atau sama sekali tidak ingin lahannya digunakan untuk pertambangan. Nah itu kan konflik pidananya kan muncul gitu. Nah lebih jauh daripada itu kan sebenarnya konflik yang terjadi itu misalkan ada kaitan dengan soal kerusakan lingkungan. Mungkin negara itu hadir. Yang lebih banyak hadir itu mungkin banyak masyarakat, civil society sebenarnya kalau soal konflik kaitan dengan kerusakan lingkungan. Kalaupun soal di sisi sebenarnya kalau kemiskinan itu berkurang saya kira kehadiran perusakan memegang domino yang luar biasa kepada masyarakat itu tidak akan terjadi konflik yang besar. Tapi kalau yang terjadi itu kemiskinan atau tidak ada perubahan secara ekonomi masyarakat entah itu di sekitar tambang maupun di berapa radius kilometer saya kira itu akan menjadi persoalan serius dan akan timbul sengketa. Dan sengketanya kan kalau kemudian itu kaitan dengan demonstrasi pasti banyak dilarikan ke pidana oleh perusahaan. Tapi kalau kaitan dengan lalu kemudian masyarakat sipil atau akademisi misalnya nih Pak Dr. Ahmad ini bagian dari akademisi misalnya melihat ada misalkan di sekitarannya misalnya di Baden itu banyak penambangan yang merusak lingkungan ya tentu kan akademisi bersama-sama bukan entah itu gugatan perbuatan perbuatan melawan hukum maupun gugatan class action kalau kaitan bukan misalnya soal lingkungan soal perujian kepada masyarakat memang paling banyak kalau kalau terkait perizinan saya kira kan lebih banyak antara vis-visnya kan antara pemerintah dengan perusahaan tambang tapi kalau di paling banyak kalau kita tracking ya kalau kita laca sebenarnya memang lebih banyak diskipnya ini antara apa masyarakat dengan perusahaan tambang dan tentu memang tidak mengerankan karena kan sekian penambangan itu kan selalu melibatkan masyarakat karena tidak semua wilayah tambang itu kan ada di wilayah hutan dikuasai oleh negara kalaupun di hutan itu pasti ada adat di Sumatera maupun di Kalimantan pasti ada apa namanya entah itu pendalaman ataupun mungkin masyarakat adat yang punya hak di situ hak misalnya hak wilayah juga ada di luar hutan kan banyak juga misalnya di misalnya kan seperti di Sulawesi di Sulawesi itu kan paling banyak itu kan di apa di lahan masyarakat entah itu kebun kelapa kebun coklat nah itu semua tentu kan kaitan dengan berapa jumlah nilai pembebasannya atau ganti ruginya atau pemakaiannya lalu hanya dengan sewa misalkan di dalam praktek kan banyak perusahaan entah itu melakukan entah itu dia melakukan sewa saja atau melakukan ganti rugi perusahaan membeli tanahnya dengan kebun eh apa pohon-pohon kelapanya sawitnya dan lain-lain dan memang kasus perdata ini sekiranya cukup banyak di luar itu sebenarnya paling agak mengemuka itu kan misalnya terakhir kita di Banyuwangi di Jember banyak persoalan dengan perusahaan dengan masyarakat soal tambang ini dan memang ya tentu ujungnya kriminalisasi kalau perspektifnya masyarakat tapi kalau bagi perusahaan kan beda lagi ada pidananya sukung gelapannya atau masuk kalau tidak apa masuk tanpa izin misalkan itu pasti di ujungnya akan kesana atau kemudian ada pencemaran nama baiknya nah itu pasti ke undang-undang IT-nya misalkan atau tiga sebelas dan itu saya kalau saya kira rejim perizina ada satu dua memang ada terkait misalkan pencabutan IPPKH-nya lalu kemudian pencabutan apa namanya izin penurunan status misalnya kawasan hutan lalu ada pencabutan saya kira juga apa namanya tidak begitu juga banyak dan mungkin yang kalau kita duduk juga ada misalnya soal sengketa kepemilikan saham saya kira sengketa kepemilikan saham ini karena muncul itu kadang-kadang karena ini karena banyak IUP itu misalkan sudah sudah hampir mati lalu kemudian di apa namanya lalu dijual kemana-mana lalu kemudian karena perusahaan atau pembeli ini tidak punya lawyer untuk memitigasi perang memitigasi persoalan bermasalah di audit dokumennya lalu kemudian audit hukumnya tidak selesai lalu dilakukan transaksi peralian saham ternyata entah itu kuasa jualnya bodong ataupun sahamnya ada yang dipalsukan identitasnya itu semua banyak pasti timbulnya terkait dengan mungkin pasti merujuknya pada undang-undang PT terkait dengan bagaimana perolehan saham kalau itu CV ya tentu mungkin bagaimana jual-beling yang sah menurut nah tentu kalau bicara soal karakteristik saya kira memang yang bagus akan memang perkara sengketa perizinannya sekitar keperdataan kepemilikan saham itu pasti karakteristiknya persoalannya di ini di pembayar lawyer saya kira kalau dunia tambang ini kan karena menyakit banyak hal dan banyak dokumen banyak lintas kementerian lintas antara pusat dan daerah itu kan membutuhkan kos yang besar jadi kalau lawyer ditanya penanganan yang lebih baik mana tentu perkara pertambangan tapi kalau mendampingi masyarakat saya kira itu lebih banyak apa namanya lilay ta'alanya kalau itu bagian dari memperjuangkan masyarakat atau bagaimana civil society atau masyarakat ini apa namanya selalu hidup bisa berdampingan dengan perusahaan tambang dan masyarakat juga tentu tidak ingin lingkungannya air itu semari sungainya lalu kemudian permukaan tanahnya tidak longsor misalkan kalau kemarin di Sulai Setengah misalkan ada tambang masyarakat itu yang ini pertambangan ilegal ya bukan pertambangan yang legal ini sampai 40 orang meninggal karena longsor nah ini kan ada aspek pidana-nya law enforcement oleh negara itu harus hadir memang mesti ya karena pertambangan ini kan dampaknya bukan hanya ke manusia tapi juga ke lingkungan ke apa namanya apa ya tentu banyak entah itu kalau dia pinggir laut tentu kaitan dengan bagaimana menjaga lautnya tidak ter apa namanya ter apa namanya ter cemari kalau kita lihat di mana sempat ada apa perusahaan emas misalkan bagaimana pembunaan bahan kimia itu sampai kemudian ikan-ikan cemari juga nah saya kira ini banyak aspek sebenarnya sangat menarik dunia pertambangan ini karena banyak pihak multi-stakeholder pemerintah juga lintas antara pusat dan apa namanya provinsi dan kabupaten dan juga lintas 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 profesi saya kira dan tugas kita sebenarnya di satu sisi negara mesti hadir dalam konteks penegakan hukum penegakan hukum undang-undang terkait dengan nerba ini yang tidak bayar pajaknya misalnya RKAB-nya harusnya cuman RKAB-nya dari sekian hanya sekian ratus hektare lalu tiba-tiba dari seratus hektare menjadi dua ratus hektare itu RKAB-nya ternyata yang dibayar dikerjakan dua ratus hektare yang dibayar ke negara cuma satu sektare lalu kemudian yang reklamasi ternyata yang dibayar cuman misalnya lima puluh hektare padahal yang dikerjakan sudah cukup banyak nah ini kan persoalan-persoalan yang seperti itu saya kira memang hadir juga memberikan effort kepada pemerintah bahwa bagaimana penegakan hukum di dalam konteks apa namanya undang-undang minerba ini ya di jangka sehingga kemudian kemasukan negara juga jalan masyarakat juga CSR-nya juga kepada masyarakat juga jalan lalu kemudian lahan masyarakat yang digunakan juga ya karena harus melindungi kalau jalannya digunakan untuk pengangkutan atau lahannya di wilayah ini digunakan untuk penambangan pengelolaan penghurnian sampai pengangkutan itu ya mesti juga dilindungi masyarakat negara mesti kalau tidak hadir ya tentu apa namanya pasti dipastikan masyarakat akan teriak dan ya ujungnya kan tentu apa namanya ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang saya kira itu Pak moderator terima kasih terima kasih Bapak Jamil Burhan atas penyampaiannya tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta diskusi ada satu lagi ini pertanyaan dari peserta diskusi dimana ini sebenarnya sudah sedikit terjawab tetapi ada poin yang menurut saya perlu ada penekanan dan ini khusus disini ditanyakan bahwa bagaimana mengatasi persoalan penambang liar dimana pada saat ternyata penambang liar ini kemudian di jati sanksi maka dalam persidangan itu tuntutan jaksa itu yang digunakan adalah minimal satu tahun yang dipakai pasal 98 ayat 1 junto pasal 19 grup B undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan pengerusakan hutan nah dimana ini disayangkan karena apakah praktek ilegal yang menimbulkan kerusakan sedemikian hebat itu kemudian ketika diproses hukum hanya dituntut oleh jaksa dengan tuntutan satu tahun apakah ini pertanyaannya adalah apakah lebih baik menggunakan proses litigasi atau non-litigasi mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Doktor terlebih dahulu sebagai narasumber terutama silahkan Pak Doktor baik proses pidana itu memang karena instrumen hukum yang tersedia itulah yang ada lalu diproses persoalannya sebenarnya dari sisi substansi penegak tujuan dari penegakan hukum sebenarnya juga kita belum kita dapatkan disitu justru malah menimbulkan persoalan-persoalan baru persoalan yang tentu menjadi bibit-bibit gecolak perlawanan kalau kalau kita simak teman-teman aktivis dari pegiat lingkungan pegiat tambang itu mereka memiliki data yang lumayan lengkap dan punya jiwa militan yang luar biasa masyarakat itu di satu sisi memang ada bagian-bagian yang dilakukan itu sebuah kesalahan secara prosedur dan aturan hukum tapi di sisi lain juga eksistensi penguasaan negara yang menjadi rohnya pasal tiga-tiga itu kan itu kan belum terjawantahkan dengan baik melalui instrumen-instrumen hukumnya maupun instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah disitulah problem problem klasiknya menurut saya karena bagaimana eksistensi penguasaan dengan berbagai tafsiran MK itu dilekatkan kepada negara sebagai pemegang sebagai pemegang mandat rakyat lalu negara diberikan keleluasaan membentuk instrumen hukum instrumen perizinan tapi juga bagaimana masyarakat yang terkena dampak secara langsung itu itu yang masih kurang menurut saya masih kurang mendapatkan perhatian yang cukup sehingga bagaimana kebijakan apalagi disentralkan sekarang ini juga menjadi kembali lagi kita mundur kepada peradaban-peradaban yang tentu daerah itu juga mungkin akan merasa terusik ya bagaimana pemerintah pusat ini kan ketika kemarin diberikan kelonggaran kepada pemerintahan daerah eksistensinya dianggap terganggu tapi tarik ke pusat melalui instrumen hukum daerah juga akan berteriak karena hal yang paling nyata dan pasti bagi daerah adalah dampak kerusakan dari pekegiatan dari izin-izin yang lahir itu ya saya pikir hal salah satu aspek ya aspek juga yang perlu kita garis bawahi tadi penegakan hukum secara pidana itu memang itu menjadi perlu di ini perlu kita renungkan atau kita carikan instrumen lain pilihan penegakan secara pidana saya pikir bukan pilihan yang yang tepat karena secara gamlang naluri atau jiwa masyarakat di daerah yang terkena dampak itu kegiatan pertambangan dengan legitimasi izin itu jauh lebih dasat kerusakan dan dampak yang akan ditimpulkan dan diwariskan dan itu bukan dirasakan oleh pemerintah pusat tapi oleh masyarakat-masyarakat sekitar tambang kegiatan kegiatan-kegiatan perusahaan yang secara memang legal formal disahkan oleh negara ya bagaimana di Kalimantan itu kan secara jelas dan terang kita lihat negara seolah-olah gak bisa hadir jadi saling lempar tangan antara kepala daerah sebelumnya dengan kepala daerah penggantinya antara kebijakan pemerintah terdahulu dengan yang sekarang akhirnya substansi persoalan yang tidak terjawab akhirnya kita bergejolak secara terus-menerus ya itulah mungkin yang memang kita merasakan betul bagaimana teman-teman peginggungan teman-teman yang memiliki apa namanya perjalanan panjang untuk menelaah bergejinan itu juga bukan bukan untuk semata memenuhi tujuan dari pasal tiga-tiga itu kan kesejahteraan rakyat ya jalannya memang mengeksplorasi mengeksploritasi hasil alam tapi apakah cukup cukup dikaji ditelah gitu kan termasuk juga perubahan kebijakan secara serampangan menurut menurut saya secara serampangan itu begitu dialihkan begitu saja karena pemerintah pusat merasa eksistensinya menjadi wibawanya hilang dan itu bukan pertimbangan hukum bukan pertimbangan nilai yang dituju oleh spirit pasal tiga-tiga itu kan harusnya memang bisa menjadi basis argumen ternyata tidak mungkin itu terima kasih Bapak Dr. Ahmad atas penjelasan yang begitu gamblang Pak Jamil Duhan untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan yang disampaikan tadi silahkan Pak Jamil ya sedikit aja ya karena tadi sudah disempurnakan oleh Pak Dr. Ahmad saya kira saya hanya 6 menit aja karena sudah disampaikan ke rangka besar jadi sebenarnya kalau saya kalau mengenali pelaku penambangan liar itu ada dua menurut saya pertama itu adalah masyarakat mungkin ya perorangan yang kedua perusahaan perusahaan ini kan tentu ada yang mungkin swasta murni ada juga BUMN jangan dikira masyarakat perorangan itu yang banyak melakukan penambangan liar justru juga perusahaan banyak juga menurut saya yang melakukan saya jadi ya ini dugaan saya karena kan wilayah IUP itu misalnya katakan 500 hektare bisa jadi misalnya kalau misalkan dagingnya atau isinya tambang misalkan batu bara atau emas itu ada di wilayah hutang lingkung misalkan dia perusahaan sampai ke sana tapi kan itu gak terpantau oleh aparat penegah hukum terpantau oleh oleh negara dalam hal ini ya kementerian terkait misalnya atau dinas terkait jadi kita maknai penambang liar ini jangan seletipnya hanya mobilitasinya ke masyarakat nah bagaimana saya kira memang soal tadi bagaimana penegakan hukumnya saya kira itu penting tetapi menurut saya yang lebih penting kenapa kemudian penambangan liar itu terjadi saya kira kalau masyarakat ya kalau pelakunya adalah masyarakat kecil menurut saya yang ambilnya itu terbatas menurut saya persoalannya itu ada di perusahaan menurut saya perusahaan tambangnya mestinya kalau dia punya seribu hektare lahan iuk untuk menambang katakanlah 30% nya itu dikasih ke masyarakat untuk dibina nah kalau masyarakat ini dibina katakanlah dia punya seribu hektare dia beri 300 hektare untuk masyarakat menambang disitu dengan dibina saya kira persoalan liar ini akan teratasi dan tentu penambang kalau kemudian dibina dikasih ke masyarakat tentu yang berKTP katakanlah misalnya kalau di Kalimantan Timur ya tentu KTP-nya Kalimantan Timur atau kalau tidak kalau itu di Kutai Timur ya di Kutai Timur saja masyarakatnya jangan diluat di KTP itu dan saya kira administrasi kependudukannya tentu memang dibenahi dan kalau ditanya bagaimana penyelesaian saya kira rezim pidana ini kan menakutkan tidak baik menurut saya yang tentu memitigasi ini ya kuncinya di pemerintah saya kira memitigasi ini kan dia juga punya alat ada satwa PP ada dia kemudian juga punya kekuatan alat memaksa dengan pencabut izin misalnya lalu kalau itu masyarakat ya tentu ya tentu rangka preventif oleh persuasi oleh pemerintah daerah dan juga mungkin kementerian terkait dan juga mungkin kepolisian saya kira juga penting saya kira disitu dan menurut saya ya kalau masyarakat itu diberi tempat untuk di sekitar apa namanya di wilayah EUP itu menambang saya kira wisdom dari perusahaan ini atau mungkin BUMN yang kemudian bekerja di bidang penambangan termasuk misalnya kan katakanlah antam itu ya saya kira tidak akan terjadi penambangan liar ini yang terjadi penambangan liar ini kan masyarakat hidup miskin tidak bisa menambang tidak diberi ruang oleh misalnya perusahaan atau BUMN ya tentu apa namanya kehidupan masyarakat di sekitar juga ya mengalami ini jadi saya kira menjadi trigger lah saya kira disitu itu mungkin Pak Suyanto barangkali saya mungkin sebelum di dulu ya karena masih ada kegiatan terima kasih terima kasih Pak Jabir Burhan atas penyampaiannya dan tangkapannya terima kasih juga sudah bergabung di acara diskusi pada sore hari ini baik karena waktu jualah maka kita harus mengakhiri acara yang sangat menarik ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad selaku narasumber pada diskusi sore hari ini terima kasih juga pada Bapak Jamil Burhan selaku narasumber pada diskusi sore hari ini saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta diskusi yang sudah meluangkan waktu dan hadir mengikuti jalannya proses diskusi dengan begitu antusias dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sehingga menghidupkan suasana diskusi pada sore hari ini sampai disini dulu diskusi hari ini kita sambung pada kesempatan diskusi yang akan datang terima kasih Vila Irtopik Walidayah wassalam